Nyaka waskia antrian warga nalikarek dalaptar vaksinasi COVID-18 di Mapolres, Cimahi, Kota Cimahi, Pue Salasanu, Anyar, Kaliwat. Rehana warga nusarumanget divaksin ngelantarankan antrian bari pas sedek. Petugas polisi tewoleh mepelingan masyarakat sangkan tetap antri tur jaga jarak bari make masker. Vaksinasi COVID-18 di Mapolres, Cimahi, ayah 1.000 warga nudi suntik vaksin jenis Sinovac, AstraZeneca, Turta, Priser. Hari totalnya ayah 10.000 warga nudi vaksin ngawengku wilayah Kota Cimahi, Jengka, Bupaten, Bandung, Barat. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Irjenpo, Suntana, Nunitenan, vaksinasi COVID-18, Masal, Nandesgen, angka vaksinasi di wilayah Jawa Barat, Gesengahonta, 27%. Ditargetkan di Namangsa Nataru, vaksinasi di Jabar Kudungahonta, 70%. Biken nyiptakan herd immunity di Jawa Barat, keringelar sumubarna virus corona. Alhamdulillah berkat dukungan masyarakat dan teman-teman media, tingkat pencapaian vaksin di wilayah Jawa Barat sudah mencapai 67%. Kita diminta 70% menjelang nantar dalam tahun baru. Dengan dukungan seluruh masyarakat, disiplin masyarakat, himbauan, dan arahan dari para kiai, para ulama, Insya Allah Jawa Barat akhir Desember bisa mencapai 70% sesuai dengan diharapkan pemerintah. Khusus Cimahi sendiri, Sarang Bandung Barat, TOP BGT. Cimahi parantos 90%, Bandung Barat sudah di atas 70%. Satu tas disuntik vaksin warga nampas sembako mangrupa BST Lukilo. Eta ketaktir dilakonan pikir ngirut warga sangkan daik dipaksin. Dari dulu-dari dulu bu, di vaksinnya bu? Dulu kan ibu kan harus sehat dulu, sekarang kan udah fit gitu. Kan gak bisa lagi, bu harus kontrol dulu internis apa ya. Jadi sekarang di vaksinnya? Iya. Karena takut ada virus omnikon itu? Ya sangat baik ya, terima kasih ya. Jadi mendorong masyarakat ya, jadi berminat untuk vaksinnya. Jadi nampak-nampak ya. Kiwari, angka vaksinasi di kota Cimahi ges ngontas 80%, ditargetkan di Natung-Tung tahun, angka vaksinasi bisa ngontas 100%. Senajan kita warga di Perdi sangkan tetap tuhukana protokol kesehatan lu yukana pamar di pamarenta. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.